ya terus ada lagi sih kita bisa untuk bikin deck dan lain sebagainya mungkin di video selanjutnya kalian bisa main gitu itu mungkin itu aja untuk tutorial gameplay untuk gameplay lawan komputer pertama kita tambahkan enggak ya kita tambahkan langsung aja agak panjang ya songkel kalian kita lihat di sini sampai jika atau enam kartu dari btw ada gameplay eh apa namanya di dunia nyata ya btw suatu saat nanti saya belilah dan gameplaynya sama btw ini adalah mulikan ya dan bisa memilih giliran pastinya kalau yang dapat second ya second first ya first dan disini kalian bisa melihat kartumu apakah kalian bisa skip atau enggak itu takip disini kita tidak ganti deteknya adalah teks merah termasuk teks yang isi untuk digunakan kalau nggak salah teks merah itu teksnya siapa ya Broly ya eh Broly itu hijau ya yang sulit itu teksnya Frieza betul-betul kita udah tahu gameplaynya gimana kita main face eh yang terhubung 5 dan kita draw kita pilih satu kartu energi kita ini kartunya kita bisa lihat mampuannya dengan klik kanan ini lima ya bos kartu tak taruh yang agak sulit disummon yang energinya yang energinya butuh banyak nggak ada skill ya jadi kita tetap energi mungkin btw salah ya mungkin ya mungkin gameplay saya salah di mohon maaf disini skill2 permanen pilihanmu kartu jadi plus 5000 power ya di kamu bisa taruh satu kartu dari livemu ke hand kita taruh untuk kos yoke yoke ever what you learn oke yes kita bisa nyerang kita bisa nge-add nyawa artu ke tangannya kita bisa bakar nyawa sendiri kita dapet God Kamehameha berikut kita disini bisa nyerang ide ini blocker ya ingat ya jadi kita nyerang banyak-banyak lo saya nyerang audio dapat apa namanya pendampuk Rauka bisa bisa offensif di sini tapi saya tidak akan menggunakan kartu nyerang biasa walau musuh Defens loh diam aja kita juga teks disini blockernya tidak rest ya jadi ya tidak bisa diserang dan kita serang juga tanpa menggunakan handcard Yes bagianku selesai eh kita bisa juga untuk saman yang lain sih tapi kita nggak bisa saman energi kita nul oke ofensif musuh diam aja kita bisa defense oh tetap nambah 5000 kita harus defense 2 ya ini nambah berapa sih it drower kira bisa nambah gini kita bisa defense disini saya bisa menerima timik untuk mencapai nyawa lebih rendah sih kalau kalian mau aku keliru misplay no ini charge ya tadi ya no harusnya starten Sinhan aja jika Lapa ini kill Kamehameha ya kalau muta tanpa battle kartu pengurangan cost kartu ini di tangan eh oke pakai Sin ini biru sama ketika nyerah akan nambah 5000 wuuh berikut di kosnya tiga juga tapi vanila di kosnya lima coi oke kita summon biru sama di sini kok nggak bisa kita cuma dua ya eh jadi kita sama Nata untuk besi tahu dan kita bisa nyerah disini critical hit critical itu maksudnya gimana tuh ya kombo kita bisa kombo tapi saya tidak kombo kita kebuka aja disini lima hati-hati btw ya karena ketika musuh nyawanya empat dia bisa eh something bisa tidak nyerang terlebih dahulu yang kita tunggu hingga kombo nya berhasil karena musuh akan ewek ending kita akan repot ya terlihat disini kalau di flip maka dia akan menjadi di ateknya tambah nggak jelas disini wow ah ya janku selesai aja karena yes hati-hati kita akan langsung bikin musuhnya banyak nul di satu beli lagi kita terima demiknya Oke musuhnya ha ya gitu dengan atk segitu emang kuat ya enggak kuat ya cut lanjut cat draw disini kita mau cat vanilla aja ya kita bisa sammen hidus nama ya ini ada skill juga untuk demik ini untuk destroy ya hancurin terus untuk kuhan juga GG kita summon aja satu disini untuk jaga-jaga dikolo ini vanilla nanti kita bisa jadiin sesuatu nanti yes kita disini bisa end langsung action kita bantai-bantai terima serangan mungkin kita terima disini habisah ensin Oh ini musuh tidak ngapa-ngapain saya ada guard disini fatal sekali kalau saya nyerang sih disini tadi tapi disuai titis kita oke tetap resources disini banyak di semakin banyak nyawa memperkurang kalian bisa comeback ya ini kita bantai disini kita taruh pikulo kecar kita mau summon boskit tetapi ya janganlah ya disini kita bisa summon disini kita taruh pikulo kecita atau baik terus kita empat disini untuk kuhan ini ada pilih satu kartu musuh satu musuh dan mendapatkan 10.000 power Ethan Wah baru gila isin ayo sin sama kita bisa pilih yang lain disini pilih satu kartu musuh minus power kita bisa pilih satu kita bisa kurangi defense musuh disitu dan ini bisa destroy ya betul ya kalau nul ya kita bisa cek disini kita yang bisa disummon yes tadi kita akan gebuk-gebuk disini ya ya kita flip lupa lupa sih benarnya supaya jim keren 21 terseal lihat disini kamu bisa pilih satu battle karmu dan mendapatkan itu Wow berikut kecet dulu di sini untuk divankah kayaknya enggak defensive kita enstep sini mungkin ini tutorialnya emang tidak defense ya tidak ada defensive ya kita serang dokok kita enggak ngantikan efek ya Hai poin pertunan hai hai saya bisa dapet Hai il disini Oh ini waspilap Oh ini ada skill apa ini enggak tahu ini cara ngaktifin Oh inikah ini kita bisa aktifin ke arti yang lain kita ada satu kartu yang bisa diaktifin ini nggak bisa coy bisa coy Baiklah kita akan coba nyerang kita butuh 10.000 power Tensep lagi terima aku misle nturnir Oh dia awaken ketika itukah Oh bisa ditambahin satu power yes Oke Kita nyerang Hakai Dan ini harus masuk sih Apa ini efeknya ini kah? Untuk nambah serangan ya? Oke oke Kita kebuk disini Kita ada defense ya Untuk nambah lagi anjir Wow Kita kurang lagi disini Kita bisa kalah sih Btw Damn Itu kehilangan cost banyak sekali Defense Defense terus, oke Dan kirilanku selesai Damn Next turn sih ini kaya sih Oke sih kalau aku biarin kalau itu diserang Oke 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 Nice 5000 Oke 21 kartu Goten oke Oke Dia nambah serangan Oh efek kah? Dia ngembalikan satu kartu ke tangan Aku biarin Karena defense kita atau Serangan kita lebih tinggi Ini juga lebih tinggi Oke 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 Kelihanku 21 Kita charge Gimana ya? Nah Eh Eh Sama ya Bet Tapi Kritikal Kritikal Ya nggak tahu efeknya mungkin Apa ya Kritikal Ketika Oh The left is place to drop Hmm Jadi Nyawanya Nggak ke tangan Tapi Masuk ke drop Ya Kita charge ini aja Dan Ada efeknya ya Terus kita bisa aktifin Ini Play The boss Mungkin Eh Efeknya apa sih? Kita lihat Double strike bisa nyerang dua kali Terus bisa nambah serangan musuh Wow Dan cost nya 5 ya Nyerang dua kali ya Cukup Serem sih Sebenarnya Kita nyerang terlebih dahulu boleh sih Eh Agak bingung sih aku sebenarnya Yes Akhoi Rilin Life to your hand This is good Kita pilih satu Kita nambah cost Tambah nyawa Kita taruh nyawa disitu Tambah Terus satu kartu Eh Enggak ya Ini sulit juga sih Decision nya Ini adalah Ini adalah Pilih satu kartu Destroy ya Kita disini tinggal nyerang-nyerang doang sih sebenarnya Saya pingin summon ini Tapi Enggak lah ya Kita ngepuk-puk aja Play this ini Yes Kita ngepuk Kita ngepuk-ngepuk Kita ngepuk-ngepuk Sekarang ya Nice Kita bisa Serang Dan critical Disini Kumbu disini Satu saja cukup Dan Kita ngepuk-ngepuk Dan Kita Serang Dengan Rilin Kombo Wah Null ternyata Oh Null ternyata itu Oke Kita serang disini Critical Aku misplay Harusnya Aku biarin Kita nyerang terlebih dahulu Untuk Si Virus Ya Alan Misplay aku coy Tinggal satu coy Oh no Kita harus defense ini Kita kalah ini kayaknya nih Game pertama Kita misplay sih Tapi Ini Tidak Aku Lihat itu Kuatannya Besita Tukup tinggi ya Kita bisa defense sih Oke ini kita terima Anjay Anjay Plus 6000 Kita berjuang last this export ya Jalan Tidak kita kalah Ternyata gitu ternyata gameplaynya kita ada sati-hati karena miss play sedikit bisa bikin kita kalah ya Oke oke it's oke jadi itu untuk game eh tutorial game yang mungkin bikin saya emosi setelah video ini habis ini Ini akan kita gajah ya Oh ya Oh ini tadi ya Udah ternyata coy Kita udah clear Walaupun kalah ya Kita tahu gameplaynya Jadi sekiranya itu untuk game kali ini Thank you for watching See you to the next one またね Ternyata